akhirnya HP yang sempat bikin rame dateng juga langsung kita buka apakah bener HP atau batu jangan batu jangan batu kalau dari kardusnya sih HP beneran guys kardus HP ya kardus HP kardus HP sesuai pesanan saya kemarin dikirim tiga tipe yang berbeda ini z-rex one scribe zea966 terus ada ini z-rex one phone sama ada ini agak tipis nih z-rex aza987 kalau dari speknya ini ramnya 256 Androidnya gingerbread ya 235 waduh jadul banget ini berarti yang z-rex aza966 kalau yang one phone ini z-rex aza966 Pro dia nggak ada speknya Z-rex aza987 kitkat ya kitkat dual-core RAM nya 512 juga yang ini dulu langsung kita buka saja ada HPnya Oke di beneran HP ya kalau ada masalah nyala nggaknya belum tahu modelnya jadul ya masih kecil layarnya 3,5 inch masih ada pelindung layarnya terus ada aksesorisnya nih gue ada kabel charger ada headset juga jack 3,5 sama ada buku panduan sayangnya sama baterai sayangnya batoknya enggak ada nih batok charger-nya Oke dan info dari selernya ini harus di cas dulu ya sebelum dipakai karena baterainya kosong banget karena untuk simnya masih mini sim nih kelihatannya gede banget masih sim jadul langsung kita coba pasang dulu kita nyalain nggak nyala ya saya coba cas dulu ya yang penting wujudnya udah HP udah seneng sudah ya 35.000 terus domain yang ini one scribe Z-rex ZA966 apakah ini juga HP bukan batu HP guys beneran HP model kayak gini Oh masih ada plastiknya juga ya modelnya lumayan ya Nah ini dapet kepala charger nih hari ini yang dapet headset dapet kabel cas sama kepala charger ya HP HP Cina lah zaman dulu modelnya kayak gini sama ada baterai ya agak melebung juga ini ya kita cas dulu lah ya coba yang ketiga nih yang agak modern nih kayaknya paling baru diantara yang lain udah agak besar layarnya 5 inch tulisannya ya udah pakai kitkat ini kayak gini ya ini kayaknya paling lumayan lah tapi layarnya udah kegores-gores ini bekas berarti kelengkapannya wah ada aksesoris udah berjamur bro kardusnya ada headset ada kabel cas dan kayak tadi nggak ada batoknya ya kabel cas dan nggak ada sama ada buku petunjuk sama garansi yang mudah kabel luar saya pastinya kita cek dulu dalemannya leh leh belum ada baterainya bro wah ini jadi saya dapet saya beli tiga HP oke 2 ada baterainya yang satu nggak ada baterainya gimana ya ya udah lah kita tunggu ya kita tunggu yang dua nyala nanti kita cek apakah baterainya sama kalau sama kan bisa kita coba nah ini HPnya dua ini sudah saya charger ya sama satu ini yang nggak ada baterainya nggak bisa saya apa-apain karena baterai dua ini saya pasangin ke sini nggak masuk atau kurang malah ya jadi ini udah saya charger coba kita nyalakan dua-duanya barengan ya nyala sih tapi nggak tahu ini juga masuk boot ya nah ini masuk ke booting ya berhasil booting ini malah mati waduh waduh jadi gimana ya ya coba kita lihat yang ini dulu ini tadi saya lihat setting robot font hehehe model ZA966 Android version 2.3.5 ini gingerbread ya udah tua sekali guys kita coba apa ya cek kameranya coba kalau ini kameranya buat foto yang nggak nyala ini nggak bisa fokus one phone jadi kesimpulannya guys ya random sih ini random gacha gacha sih bisa dibilang ya ya 35.000 wujudnya HP sih masih oke lah ya dapet HP beneran ya bukan mainan ini Android sih Android masih gingerbread kalau ini nggak tahu OSnya apa karena nggak nyala nggak booting ada baterainya kalau ini dari Windowsnya kitcap tapi nggak ada baterainya jadi saya bingung nih nyalainnya gimana ya ya apa bisa dioprek ya saya coba cari-cari dulu ya di Google atau tutorial yang lain dimanapun nanti kalau bisa dioprek saya bikin bakal bikin update videonya terkait handphone 35.000 ini ini gingerbread nggak tahu pak masih bisa dipakai CCTV atau nggak rencana saya sih mau beli ini mau dipakai CCTV buat CCTV kayak video saya yang kemarin tuh infon jadul dipakai CCTV tapi ini gingerbread ya nanti kalau ada update terbaru soal perkembangan bisa dioprek apa nggak saya akan bikin videonya lagi sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya begitulah ya begitulah terima kasih terima kasih terima kasih